Nekita Mirzani bongkar asmara Luna Maya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nekita Mirzani keceplosan menyebut bahwa Luna Maya sudah memiliki seorang kekasih Hal itu terjadi ketika perempuan yang akrab di Sapaniki ini Menjelaskan soal hubungannya dengan kekasihnya John Hopkins yang dikabarkan kandas Banyak kok artis yang pacaran diam-diam, Kak Luna Maya punya pacar tapi gak pernah posting Ungkap Nekita Mirzani saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan Disinggung soal siapa sosok kekasih Luna Maya, Nikita Mirzani hanya mengatakan Jika seorang seperti Luna Maya pasti memiliki kekasih, hanya saja tak diekspos ke publik Ya dia mah cantik pacarnya ada, ya maksud gue kalau pacaran itu Mending kayak begitu sekarang, ntar tahu-tahu dah menikah, pungkas Nikita Mirzani Sementara soal hubungan asmaranya dengan John Hopkins, Nikita Mirzani menegaskan bahwa hubungannya baik-baik saja Gue ini bukan anak umur 19 tahun yang dikit-dikit stories, dikit-dikit bikin konten Gue udah bangkotan ya, sudah 36 mau 37 ya Jadi pacarannya selayaknya orang dewasa saja, tegas Nikita Mirzani Selalu tampil bahagia sosok ini sebut Luna Maya sempat nyaris lompat dari tangga Penyebabnya hanya gara-gara ini Sebagai publik figur, Luna Maya sudah malah melintang di industri hiburan tanah air Mantan kekasih Ariel Noah tersebut telah menjajal karir sebagai seorang model, presenter hingga aktris Kecantikannya yang kini menginjak usia 37 tahun seolah tak memudar Luna Maya dikenal sebagai artis yang memiliki paras cantik paripurna Meski usianya tak lagi muda, paras cantik Luna Maya bakparipurna Dibalik percintaannya yang terus kandas, sosok ini justru membongkar hisapahit yang dibalik topeng ketegaran yang selalu diperlihatkan oleh Luna Pernah nyaris bunuh diri Memutip sajian sedap yang dilansir dari Great Frame, 5 tahun berhubungan dengan Reino Barak Luna Maya harus telan pilpahit saat sang mantan lebih memilih sahabatnya Saat hari pernikahan Reino dan Syahrini pun, Luna Maya diketahui memilih untuk pergi ke Tanah Suci Meski nampak tersenyum dan tidak banyak bicara, siapa sangka kalau Luna sempat sampai ingin lompat dari tangga saat berpisah dari Reino Barak Hal itu diungkap sendiri oleh sang sahabat Melanie Ricardo Pengakuan Melanie Ricardo soal kisah Luna Maya ini dibongkar Pasca mendengar cerita dari Kevin Aprilio dan Hotman Paris yang ingin bunuh diri Cara kau bunuh diri itu kayak gimana biar bisa bandingin sama saya, tanya Hotman Sontah pertanyaan Hotman Paris ini langsung disemprot Melanie Ricardo Bahkan Melanie Ricardo kembali menyinggung aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Hotman Paris Bentar kalau abang itu kan pernah minum apa kan, ujar Melanie Ricardo Tak lama kemudian tiba-tiba Melanie Ricardo bongkar kisah kelam Luna Maya Dulu ceritanya sama saya waktu kasut lagi pusing Dia bilang ngeliat tangga itu mau lompat bongkar Melanie Ricardo Meski begitu Melanie Ricardo tak menjelaskan lebih dalam soal pengakuan Luna Maya kepadanya Luna Maya sendiri juga tidak pernah menjelaskan hal tersebut lebih lanjut Meski mengaku masih ingin sendiri tapi sudah ada beberapa nama pria yang dikosipkan dekat dengannya Di antaranya adalah Faisal Nasimuddin, pengusaha asal Malaysia dan juga Riojin, pria asal Jepang Dalam wawancaranya dengan media, kini ia juga lebih tahu terbuka dengan masa lalunya Salah satunya adalah perasaannya saat Tau Reino Barak dan Syahrini akan menikah Diakuinya ia memang sedih namun memilih untuk tidak berlarut-larut Setelah mendengar kabar itu langsung set my mind untuk oke ya sudah Karena aku gak bisa apa-apa juga kan, gak mau berlarut-larut juga Karena gak ada manfaatnya kan, jawabnya dengan santai Tentang Syahrini, Luna Maya juga mengaku tidak menghindari temannya itu Kalau gue selalu gini, pada prinsipnya gue mau everything is nice kalau gue ya That's why kalau misalkan ya udahan juga, it's nice to have a good relationship So in the future, if we say hi, gak ada aukartu ucapnya Jawaban bijak yang diurai oleh Luna Maya itu pun membuat Boy William terdiam Ia lantas kembali bertanya apakah Luna Maya sudah pernah berpals-palsan Dengan Reino Barak dan Syahrini atau belum Luna Maya yang kala itu sedang serius pun langsung menjawabnya Seolah heran Boy William justru tak menyangka dengan jawaban Luna Maya Soal pertemuannya dengan Reino Barak dan Syahrini Udah belum papasan dengan Syahrini dan Reino Barak terus Hai, tanya Boy William Belum jawab Luna Maya Sampai sekarang belum ada, di dunia sekecil ini belum ketemu Tanya Boy William seolah tak percaya Belum, Ibu Luna Maya seraya tertawa Menghindar atau emang gak ada kesempatan? Tanya Boy lagi Enggak-enggak, gue gak pernah menghindar Berungkap Luna Maya dengan tegas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton